Kenapa? Kenapa aku mau orang yang tidak bisa memegang komitmen untuk nikahin aku pakai black magic lagi? Karena posisinya yang di rumah sakit itu kan dipegang sama dia. Yang saya nggak habis pikir adalah kenapa tidak dipegang sama bapaknya. Apakah hukum yang berlaku hukum Indonesia sepanjang tinggal di Indonesia? Berarti hukum yang berlaku adalah hukum di Indonesia. Mantan asisten kuliti hubungan Aden Wong dan Tisha Ernie usai dipecat gegara black magic. Aku benar-benar sampai kunci balkon aku mumputin. Karena buat apa dia berikut-ikutan di dalam dia bukan istri sah? Ataupun tanda kutip apakah dia istri diduga istri siri? Atau apa gitu posisi legal standingnya TE ini apa? Jadi dalam putaran kasus ini. Jadi kalau menurut saya pribadi memang si TE ini harus segera ditanda kutip, harus segera diproses. Dan anak itu harus dikembalikan dulu untuk mendapatkan hak hasilnya dulu. Baru sehabis itu kita bicarakan lagi langkah hukumnya. No viral, no justice. Itu memang polemik di bangsa ini seperti itu. Seharusnya karena ini menyangkut, tanda kutip ya, ini menyangkut harkat seorang perempuan. Kita bisa dong memprioritaskan. Bukan menganggap kasus lain lebih tidak prioritas. Tapi ini menyangkut anak-anak bayi dan ibu perempuan. Bisa dong kita prioritaskan untuk segera mendapatkan ASI dulu. Itu dulu, dapat itu dulu, baru kita lihat ke depannya bagaimana. Tapi ini kan belum berjalan. Harusnya seperti itu. Tinggal dipanggil kok TE itu kan. Polisi kita pasti kindernya bisa kok panggil segala macam. Dilacak dia di mana pasti ketemu. Yang kamu lakuin itu, kamu sendiri atau disuruh. Melakukan apa? Iya, apa? Itu benar-benar lost. Itu aku gak tau kan. Gak tau sama sekali apa segala macam. Lost, gak tau apa-apa. Oke, I have to let you go. Oh iya sudah. Saya buat saya kayak, oh iya sudah. I will pay your salary full, but I have to let you go. I'm so sorry. Iya sudah, saya packing. Tapi kamu gak tau apa yang dituduh, apa yang enggak kok. Tapi feeling udah ada. Apa? Karena hubungan terakhir-terakhir itu saya dengan yang dibilang sekretaris satunya sudah tidak pernah ngobrol. Oh, special assistant itu. Sudah agak tidak bagus. Bu Ami itu nyuruh aku atau aku itu melakukan black magic untuk menyingkirkan perempuan itu supaya aku dinikahin. Why? Kenapa aku mau orang yang bersih, orang yang tidak bisa memegang komitmen untuk menikahin aku pakai black magic lagi? Karena posisinya yang di rumah sakit itu kan dipegang sama dia. Yang saya gak habis pikir adalah kenapa tidak dipegang sama bapaknya. Gitu posisinya. Itu menurut saya, ini posisinya apa? Babysitter kah? Apakah dia istri, dugaannya istri sirih kah? Atau apa? Legal standingnya ini apa? Sekretaris kah? Sampai memegang apakah itu termasuk job desknya dia? Gitu. Jadi makanya kondisinya itu yang harus kita pertanyakan. Jadi kalau dia tidak punya legal standing, ya berarti udah jelas. Dia menghalangi-halangi. Jadi memang punya hak untuk dilaporkan si TE. Ini di Indonesia itu menganut asas dari teritorial dan keluarga negaraan. Artinya warga negara Indonesia mau ada dimanapun harus patuh kepada hukum yang ada di Indonesia. Kemudian kita ngomong ada orang WNA yang tinggal di negara Indonesia. Apakah hukum yang berlaku hukum Indonesia sepanjang tinggal di Indonesia? Berarti hukum yang berlaku adalah hukum di Indonesia. Apabila juga Tisa R ini tidak patuh juga terhadap hukum pada proses penyidikan tentunya. Ini akan dijemput paksa. Upaya-upaya paksa. Artinya upaya paksa ini adalah upaya untuk bisa menjemput. Memeriksa dan menetapkan kalau memang terpenuhi sudah semua unsur-unsur pidananya. Termasuk dengan dia membawa lari tuh anaknya. Anaknya Aden Wong. Nah di sini yang paling terpenting adalah tentunya kerjasama baik antara negara Indonesia dengan negara yang dimana dia disinyalir atau kita melihat bahwa dia ada di negara misalnya Malaysia atau mana itu pasti kita akan tentunya dari pihak Interpol juga akan membantu untuk bisa mencari. Karena kan ini kasus ini kan harus dia bertanggung jawab. Davina ex-assisten Aden Wong belak-belakan membongkar hubungan ex-bosnya dan Tisha Ernie. Menurut Davina, Aden dan Tisha Ernie yang menjabat sebagai special assistant. Itu selalu terlihat bersama jika ia datang ke apartemen. Apartemen itu sudah ada ditempati sama bapak dan aku. Memang melihat setiap datang ke sana ada sekretaris lainnya, special assistant. Jadi Bu Emi sama bapak tukeran tempat karena aku sudah memberikan beberapa rekomendasi. Tidak ada yang cocok. Akhirnya bapak mutusin yaudah ini ajalah kata Davina pada Fanny Rose. Jadi tukeran dari rumah utama pindah ke apartemen. Bindahnya setelah apartemen yang di apartemen pindah ke rumah. Setiap ke rumah utama ada bapak, special assistant ada. Semua si seluruh keluarga, setiap aku datang pagi, setiap aku pulang masih ada. Davina juga mengungkapkan mengungkit kembali alasan dirinya dipecat karena dituding mengirim Black Magic untuk meneror Aden dan T.E. Ia pun kembali menyangkal keras atas tuduhan itu. Keberatan dituduh melakukan Black Magic, kalau mau pecat, pecat aja. Bilang aja nggak cocok. Kenapa harus menyebarkan berita tidak baik, seru Davina. 21 Januari datang ke rumah, mecat ngomongin masalah Black Magic. Orang agensi nanya masalah Black Magic, katanya aku naruh di makanan. Katanya aku melakukan Black Magic untuk menyingkirin perempuan itu, supaya aku dinikahin. Kenapa aku mau orang yang tidak bisa megang komitmen untuk nikahi aku? Bilangin mau membunuh Aden T.E. Kalau kau Aden mati, siapa yang bayar aku? Tak cuma itu, Davina membahas soal dirinya memang sempat ada firasat bakal disingkirkan setelah melihat sikap dari T.E. Davina mengakui jika T.E. soalnya tak nyaman dengan kehadirannya. Feeling udah ada karena hubungan terakhir saya dengan T.E. sudah tidak bagus, tidak pernah ngobrol. Ujar Davina karena mungkin ada ketidaknyamanan dari dia karena ada pekerjaan yang harusnya banyak dia lakukan jadi dioper ke aku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!